salam satu hobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat buat saya wabuyut pada kesempatan video ini kami berdua akan mencoba mencari sebuah bahan bonsai yaitu dari bahan ileng-ileng tapi sebelum kami melanjutkan untuk mencari sebuah bahan bonsai sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu bagaimana kabarnya mudah-mudahan selalu sehat jasmani dan rohaninya serta selalu dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala jadi arah kita menuju kemana ini terlebih dahulu karena kira-kira bahan jadi ada banyak bahan yang terlebih dahulu jadi itu target kita hari ini ileng-ileng ya nah sahabat bonsai wabuyut pada kita untuk mencari sebuah bahan bonsai let's go terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu dan on and on we'll go through the wastelands through the high rise and on and on we'll go terlebih dahulu tapi sepertinya tanahnya ini mudah juga kita mungkin tanpa alat kita bisa mengambil bisa kalau ini mudah abad mari kita coba ambil dikarenakan tanahnya cukup supaya mudah untuk pengambilan ileng-ileng ini jadi mari kita coba untuk mengambil tanpa peralatan tanpa ada gergaji atau lainnya hanya sebentar mengandalkan sebuah tangan terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu akhirnya tanpa alat pun masih kena mantap ileng-ileng jumbo ini akan kami coba untuk dijadikan sebuah bonsai sahabat mari kita ikuti sahabat bonsai wabuyut tadi saya meminjam sebuah alat dari warga sekitar dan ini saya akan menggarap dan memotong bagian-bagian yang mana yang mungkin pantas untuk kita ambil selamat menikmati selamat menikmati sahabat bonsai wabuyut inilah hasil pemberuningan sementara mungkin ini tidak langsung kami tanam di dalam pot kemungkinan mungkin akan kami liar dulu karena menurut Mas Wawan ini kurang besar ya Mas Wawan jadi kita akan memperbesar sebuah batang dasar dari hilang-hilang ini jadi kami tidak akan menanam sebuah bahan bonsai ini ke dalam pot sementara akan kami tanam di tempat liar dulu dan mungkin pada kesempatan video ini cukup sampai disini dulu apabila ada kesalahan atau pemaparan yang kurang jelas kami mohon maaf karena kami juga masih pemula dan belum akhir dalam sebuah pembuatan bonsai kami pamit undur diri berjumpa kembali dalam video berikutnya saya akhiri wabilahi tobi kuali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi selamat menikmati